selamat menikmati yang kemarin sudah bisa dipahami sehingga kita akan menuliskan ke materi berikutnya yaitu tentang botani tanaman tebu agar adik-adik bisa mengenal tebu lebih terdekat lagi kita harus tahu morpologi daripada tanaman tebu itu akarnya bagaimana batangnya, daunnya, benihnya dan ini tebu merupakan tanaman seperti mopotita monokotil karena kecilnya tidak bercabang, daunnya seperti pita kemudian akarnya akar setakut morpologi tebu kita ke batang tanaman tebu batang tanaman tebu itu beruas warna bunya, batang tanaman tebu itu antar 3 sampai 5 meter warnanya biasanya warna hijau ada yang warna ungu kemudian ada yang berwarna kuning berarti itu menurunkan kaitas yang berbeda mempunyai kulit yang keras berbeda biasanya di dalam batang itu ada tandenan mirahnya bisa dilihat seperti ini tanaman tebu itu baik jika ruasnya batangnya tinggi dan tidak bengkok bisa dilihat di segit satu tadi untuk ruas batang ruas batang tebu batang itu terdiri dari beberapa bagian yang namanya ruas ada buku ruas karena ruas ini biasanya menunjukkan perbedaan yang memiliki perbedaan daripada warna tebu ada yang warna panjang ada yang warna pendek kemudian bentuk ruasnya warnanya bentuk matanya nah sehingga disini biasanya memiliki identifikasi varitas untuk mengidentifikasi varitas untuk ruas batang tebi bagian-bagian daripada ruas itu langsung saja disini ada yang namanya ruas itu anitar cincin akal ya tidak keadaan kemudian buku ruas ini buku ruas itu diantara satu cincin akal yang di terdiri oleh daun tebu ada yang namanya cincin milim kemudian nomor ku itu ada alumata cincin tumbung kenapa dikatakan cincin tumbung karena disitu ada calon-calon daripada lemas ya kemudian ada cincin akal cincin akal itu biasanya ada titik-titik tempat tumbuhnya akal kemudian ada lingkaran bekas mangkal kelopak daun biasanya daun itu kelopaknya ada di situ menempel kemudian kenapa primodia akal kemudian tempatnya akal kemudian lupang teras bantar biasanya disini merupakan ciri khas daripada tebu pecahnya pecahnya mata tempatan ciri pecahkan tumbuh dari misalkan tempatan tebu yang mau tumbuh biasanya disitu akan pecah akan menempelkan mata teras yang ada di kuasa ini kemudian sembilan nah ini mata mata dunas tebu calon daripada dunas disitu dia akan tumbuh itu itu empatan daripada kemudian disini bentuk dan kedudukan luas kedudukan luas dan bentuknya bagaimana bentuknya selinder tong keros konis kontrolit tembong ini akan diperlihatkan ini adalah salah satu contoh daripada batang tebu memang sekilap tidak berbeda tapi kalau dilihat dari bentuknya di masing-masing luas itu akan terlihat nampak ada yang batangnya atas lebih kecil yang bawah lebih besar kemudian batang atas dan batang bawahnya di tengahnya agak mengkong nah ini lah bentuk-bentuk daripada luas batang tadi silinder tong keros konis kontrolit jendung nah ini sudah ada pada patoklia morfologi di botani ini mengulang saja sehingga akan lebih paham kemudian panjang ruas tebu nah ini tadi panjang makin panjang dari pangka sampai ke tangan batang tebu dan sampai makin pendek pada saat kalian melihat batang tebu di lahan bagi menampakannya dan mengalami kukang air disini panjang ruas makin panjang dari pangkau sampai pertengahan batang dan selanjutnya makin pendek ke ujung tangan tebunya itu kalau di batang tebun kemudian disini panjang ruas makin panjang di pangkau sampai tangan tebu selanjutnya saling pakai pendek ke ujung mata ini selatnya kalau bisa jalan nah ini batang yang baik jika batangnya urus batang yang pendek batang yang jelek batangnya pendek dan wapu sehingga mengaruh pada produksi gula yang dihasilkan mata ruas tebu mata ruas tebu yang terletak pada buku ruas batang dan terlindungi oleh pangkal pelepah daun bagian ini merupakan salah satu tanda pengenal paritas ya mata ruas tebu jadi mata mata ini yang nantinya mata tunas ini yang akan ditumbuhkan sebagai bahan tanaman tebu ini ada sering melihat seperti ini ya ini ada penkulan di cincin akar di ruas yang biasanya digiputi oleh pelepah daun nah bagian-bagian ini ada rambut jambu tepi sayap pusat tumbuh cincin tumbuh mata akar sayap mata sudut sayap rambut tepi basal bekat pangkal padaun tondoran dasar mata bagian-bagian ini nanti akan kita tampilkan di layar tapi nanti akan diperkuat pada saat adik-adik praktikan ya disitu mata tunas dengan segesa mata bulat mata bulat penuh orang-orangnya kanannya seperti itu kemudian mata tunas tadi yang kita foto tadi ternyata ada bagian-bagian yang bisa melupakan ciri daripada varitas tadi satu rambut jambul nah itu seperti biasanya ada kayak kasal-kasal lagi kemudian tepi sayap ada yang berikuti ada yang tidak pusat tumbuh 0-3 itu tempatnya mata tunas untuk tumbuh kemudian cincin tumbuh nomor 4 biasanya cincin tumbuh ini tempatnya akar-akar akar-akar bibit akar bibit tepul mata akar sayap mata sudut sayap rambut tepi basal petak-pangkap potak daun dan kondoran dasar mata bisa dilihat satu satu per satu dan dibedakan kita lanjutkan tepi sayap pada mata tunas tadi yang kita sebutkan tepi sayap rata tepi sayap bergerigi kita lihat disitu diangkat rata jika kurang dari seperempat bagian ada geriginya jambul biasanya ada jambul jambul jambulnya di mata itu mata tunas itu ada jambul atau ada rambutnya tidak berjambul dan berjambul ini masih ada di mata tunas apa titik tumbuh titik tumbuh ada bagian penting yang menunjukkan pertumbuhan memanjang tangan tubuh artinya apa di mata tunas itu ada titik tumbuh disitu titik tumbuh itu yang nantinya akan tumbuh bakal daripada tunas tunas nanti akan ada batang ada daun dan selanjutnya menjadi tanaman nah makanya untuk tanaman tubuh seandainya adik-adik mau pelitian untuk mengukur tinggi tanaman tidak bisa kita mengukur tinggi tanaman itu dari pangkal yang paling bawah menuju ujung titik tumbuh karena titik tumbuh itu ada di dalam daun yang belum membuka sehingga pada saat mengukur tinggi tanaman atau tinggi bibit di tanaman tubuh itu cukup dari pangkau bawah ke daun yang terpancang atau di ukur dari pangkal di daun yang terakhir membuka itu untuk mengukur tinggi tanaman sistem perakaran 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 di teguh itu merupakan akar seraput ya nah tapi kalau kita bedakan dari akar seraput itu itu ada akar yang tumbuh dari cincin akar itu namanya akar bibit yang tumbuh dari tunas itu namanya akar tunas tunas itu akar yang tumbuh dari tunas teguh yang matanya sudah tumbuh itu ada anakannya dua nah itu tumbuh akar namanya akar tunas sedangkan akar setek atau akar bibit biasanya di cincin akar itu ada titik-titik nah titik-titik itu akan tumbuh tumbuh akar kecil-kecil yang namanya akar bibit atau akar akar setek fungsinya akar itu apa sih biasanya untuk membantu tanaman menyerap unsur karena di sini tanaman tebu merupakan tanaman seraput tanaman tebu itu berkisah di area 30 cm nah artinya pada saat kita mumpuk pada saat kita memberikan nutrisi ini memberikan lubang tanaman tidak terlalu dalam karena mengingat sifat dari tanaman tebu itu sendiri akar tebu berbesar antara 0-30 yang maksimal disini kita lihat pertumbuhan akar tebu bisa sampai 8-100 itu pun paling banyak akar di daerah atau antara 0-30 bunga tebu bunga tebu merupakan bunga majemuk karena terdiri berbagai macam yang tadi sungguh tamu japa makin atap makin kecil membentuk piramid panjang bunga 70-90 setiap bunga mempunyai 3 daun pelopak 1 daun makota 3 penasari dan 2 kepala petir bisa kita lihat disini nah karena gunanya beda 1 penasarannya beda 1 tidak beda 1 juga daunnya daun ini merupakan daun tidak lengkap karena dia ada tangke tidak mempunyai tangke hanya mempunyai pelepah dan helian daun tidak lengkap jika ada tangke helian dan helian daun merupakan daun tidak lengkap karena hanya terdapat pelepah dan helian daun tanpa tangke daun daun berpangkal pada buku batang dengan kedudukan yang kesuling pelepah mempunyai batang pada pelepah terdapat beli-beli dan helian daun pelang daun sejajar karena terpumberakan panama menuh ketiga ini gambar sketsa dari daun saya kira bisa dipahami ada helian daun ibu telah daun dan pelukat daun secara rinci seperti gambar di samping ujung daun pangkal daun tepi daun helian daun pulang daun dan pelukat daun daunnya berbentuk seperti kita disini tadi ada bunyi rambut atau bedan bunggung biasanya disitu ada kayak sisik kemudian telinga daun di pojok itu biasanya ada seperti telunnya menonjol makanya dikatakan telunnya di sini helian daun helian daun itu adalah pelepah yang diikuti oleh daun menempel pada batang seni segitiga daun dan lidah daun secara rinci bisa dilihat disini kalau nanti praktik kalian akan membongkar dari tanaman itu tadi itu di dalam daun pelepah daun jika kita buka di antara helian daun dan pelepah daun itu ada yang namanya lidah daun bentuknya seperti tetrah di damari tadi macam macam bentuk macam bentuk telinga daun Pak Pak Rit kan tidak bisa membuktikan bahwa untuk macam bentuk telinga daun itu tidak berlindah dalam telinga daun tegak dan serong nanti bisa kalian melihat pada saat praktikannya ini masih ada daun ini pelepah di daun itu pelepah tadi pangkal pelepah daun itu ada keterangan telinga daun lidah daun seling tiga daun len daun itu putulan daun dan bulu atau rambut putang punggung pada pelepah daun di belakang pelepah itu biasanya ada seperti bulu dan kalau dipegang bulu itu akan trontok itu namanya bidang punggung ada yang ada seperti yang kasar-kasar tadi itu namanya bidang punggungnya ada yang tidak itu menjirikan dari kualitas tepu yang berbeda nah ini gambar berapa bentuk sendi yang ada di daun tadi pojokan itu ya oke 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 mungkin itu saja untuk morfologi misalnya apa ya morfologi tangan di tepu akarnya kasrabu batangnya berluas bukan berjagang kemudian daunnya berbentuk pita merupakan daun yang tidak lengkap karena dia hanya mempunyai pelepah dan leher daun kemudian bunganya majemuk karena terdiri bunga betina dan jantan lebih dari satu dan membentuk seperti undan kemudian seperti yang kami tambahkan tadi mungkin untuk menggari kutang tangan cukup sekian selebihnya kita akan ketemu lagi pada hal berikutnya yaitu syarat tumbuh tangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat selalu untuk tanya-tanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih